Jalan Presiden nomor uru 3 Ganjarwarnowo menyebut Indonesia membutuhkan sedikitnya 3 pabrik pupuk baru untuk memenuhi kebutuhan petani. Hal itu ia sampaikan ketika menemui para petani di Desa Wilalung, Demak, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. Maka soal pupuk insya Allah kami sudah mulai menghitung, kita kurang lebih memang butuh paling tidak tambahan 3 pabrik lagi. Jadi kalau sekarang kurang, ya kondisinya nanti akan berbahaya. Untuk apa? Untuk produksi pertanian kemudian hari. Ganjar menjelaskan 3 pabrik pupuk baru itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani di seluruh Indonesia. Baik pupuk subsidi maupun non-subsidi, meski ia mengeklaim akan menambah porsi subsidi pupuk untuk mempermudah akses petani dan mengejot produktivitas pertanian. Menurut dia, kebutuhan 3 pabrik baru tersebut perlu disesuaikan dengan luas lahan dan produksi pertanian. Insya Allah kita mau tambah subsidi pupuknya agar petani kebutuhan pupuknya tercukupi. Amin. Maka kemarin setelah pertanyaan itu, rame, geger, pada berkumpul di Jawa Tengah. Nah, pada saat berkumpul di Jawa Tengah, kemudian ganti. Wes, nganggu KTPW, yus bener. Tapi kalau pupuknya tidak ditambah, maka tidak mungkin bisa. Itulah kemarin yang di Jawa Barat akhirnya terbongkar bahwa makin hari subsidi pupuknya makin berkurang. Nah, kalau itu nggak ditambah, mau kayak apapun yang produksinya nanti akan berkurang. Melalui pembangunan tiga pabrik pupuk anyar itu, Ganjar berharap hal tersebut bisa sekaligus menekan impor dan mengakselerasi perekonomian lokal melalui penyediaan lapangan kerja. Mantan gubernur Jawa Tengah itu yakin Indonesia memiliki potensi untuk membangun pabrik pupuk baru. Kedati demikian, Ganjar mengaku bahwa hitungan anggaran yang diperlukan untuk hal ini masih dihitung. Terima kasih telah menonton!